Intro Madura United kembali membuat kejutan di bursa transfer Alih-alih mendatangkan penyerang tengah sepeninggal Junior Brandao ke Bahayangkara FC Madura United justru mendatangkan Riyadno Abiyoso Pemain berusia 24 tahun itu jelas bukan sosok yang tepat untuk mengisi posisi nomor 9 Sebab Abiyoso yang dihadirkan dari Persik Kediri adalah seorang winger Posisi saya pun bisa dibilang penuh dengan stok pemain Selain Lulinha dan Malik Risaldi, Madura United masih memiliki Yuda Edithia dan Salim Tuharea Meski begitu, manajemen klub menilai kehadiran Abiyoso akan memberikan dampak yang besar Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Zafarina Kosasi Yakin sang pemain adalah sosok yang dibutuhkan Perekrutan ini bisa dikatakan menjadi sebuah perjudian lain dari Madura United Mereka sebelumnya telah merekrut keeper asing, Lucas Frigieri dan Lerby Eliandri yang masih berkutat dengan cedera Dengan kehadiran Abiyoso, komposisi lini depan Madura United jadi tidak ideal Mereka kini surplus pemain di sektor sayap saat menanti proses pemulihan Lerby Pelatih Mauricio Souza tentu wajib memikirkan cara untuk menyatukan para pemain depan Dalam tiga laga terakhir, mereka cuma bikin sebiji gol yang dibuat oleh Brandao Terima kasih telah menonton!